DPD juga turun ke seluruh situen mensosialisasikan kembali Pancasila, Undang-Undang Dasar, masuk NKRI Kita sudah 72 tahun merdeka Tapi ternyata masih perlu ini disosialisasikan Karena masih ada pemahaman-pemahaman Tiga minggu yang lalu ada juga membahas ini Di Jakarta Pancasila dan Kibinekaan Oleh Dewan Penasehat Presiden Watan Pres Dan pada salah satu pembicara itu ada juga Orang tua kita, sesuatu kita Bapak Profesor Dr. Sahil Marik Perdebatkan Karena kita punya pikir tidak sama Kita tidak seperti Jaman Soekarno yang dicetuskan 1928 Salah satu bertanah air satu Komitmen kita Kenapa dicetuskan pada 1928 Hari Sumpah pemuda pemimpin bangsa Oleh pejuang-pejuang bangsa Pada tahun 1928 Akan kita perandalkan sampai saat ini Pasti kita tidak rela Pasti kita tidak ikhlas Begitu juga pemuda di Sumatera Barat Begitu selaku Muhammadiyah Islam Kalau akhidah tidak ada toleransi Tapi dalam bernegara Kita boleh bermasyarakat Kita boleh berteralansi Ini silakan saja Tidak puasa Tidak apa-apa Ya tidak bisa seperti itu Kita harus akhidah kita Kita punya prinsip Jadi kekuatan bangsa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Barat Kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Kepada Bapak